Terima kasih juga buat kalian yang telah nonton secara online. Semoga di konser hari ini kita bisa menikmati momen bersama dan kita membuat banyak bunga yang indah malam ini oke? Oke semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Wah, senang banget ya. Senang banget ya akhirnya kita bisa berkumpul kembali dan bertemu kalian semua di JKT 4th Actual Anniversary Concert. Wow, ini baru mulai nih ya. Excited. Coba, coba, coba. Coba sebelah kanan mana suaranya? Coba kiri, 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 kiri. Kiri, kiri, kiri. Kiri mana suaranya? Yang tengah, yang tengah, yang tengah. Yang tengah mana suaranya? Wah, senang banget ya. Senang banget ya. Ini masih awal loh lu. Masih awal. Masih kita tunggu di setelah-setelahnya. Oke guys, jadi JKT 4th Actual itu sering banget datang ke Surabaya, bener gak sih? Bener. Nah, coba member-member yang ada di sini, aku mau tau dong kalian terakhir ke Surabaya ada kegiatan apa dan membernya sama siapa? Aku mau jawab. Siapa lihat? Oke boleh lihat. Aku mau jawab. Aku terakhir ke Surabaya itu pas event off air di Surabaya. Bareng sama Ella. Iya kan? Bareng aku. Terus fun fact-nya, kita kemarin itu terakhir off air di Surabaya itu venue-nya sama kayak yang kemarin kita meet and green. Oh iya. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Aku, aku. Boleh boleh. Aku terakhir ke Surabaya sama Asel. Iya. Iya. Ngapain itu? Kita visit bud. Kita visit bud. Siapa yang dateng waktu itu? Siapa yang dateng? Wah. Ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku. Aku kali ya. Boleh. Aku terakhir kali ke Surabaya kalau gak salah sama JKT juga pas Samartur. Siapa yang Samartur? Oh iya kan? Aku belum pernah Samartur belum semuanya. Tapi kalau gak salah JKT dua kali Samartur di Surabaya juga ya. Iya. Betul. Ini memang Surabaya ini memang spesial banget buat JKT48. Wah. Spesial. Tadi kenapa Asel? Belum pernah ikut. Iya aku selama dua tahun tuh belum pernah ke Surabaya. Wah. Asel padahal orang-orang menanti kamu Asel. Iya gimana tapi ya. Gimana nih? Ya udah. Kalau aku sering. Oh gitu. Berapa kali emang? Berapa kali? Kalau dihitung kayak lima kali lah. Lima kali. Banyak kan itu kan? Itu udah sering banget loh. Oh belum. Wah Ella bohong. Masa Ella. Tapi lima kali tuh udah termasuk banyak gak sih? Itu tuh selalu bareng JKT. Betul. Iya. Coba. Ella. Ella kan katanya udah lima kali. Iya. Kalau di Surabaya makanan khasnya apa emang Ella? Kan udah lima kali udah tau. Apa Ella? Aduh. Guys aku tuh tau ini daging yang kecap itu guys. Rawon. 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 Itu enak banget. Itu enak banget. Coba Ella. Apa? Jelaskan filosofi patung hiu dan buaya. Iya. Anda sering ke Surabaya. Udah lima kali loh. Udah lima kali loh. Udah lima kali salah. Masa kamu gak bisa jawab lah. Apa pertanyaannya? Jelaskan filosofi Surabaya. Iya. Jangan diserang gitu tiba-tiba. Wah. Kalau Ella gak tau jawabannya berarti mungkin Lin tau kali ya. Diam aja sih Lin dari tadi. Babak pernah ngapain aja nih. Aku tuh terakhir ke Surabaya pas event PLN kemarin. Oh PLN. Iya event PLN kemarin ya. Itu sama aku juga tau Lin? Iya sama aja gak? Sama aku juga. Aku tau gak sih? Aku saking seringnya ke Surabaya. Aku sampe disuruh pindah kartu keluarga ke Jawa Timur. Sumpah. Iya gak sih? Shel. Mungkin diantara semua ini ada calon kamu Shel. Wah. Waduh. 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 Bisa tuh pindah? Waduh. Sama aku tuh terakhir ke Surabaya. Sebenernya pas event bareng Lia sama Ella gak sih? Iya sama aku. Iya sama Ella itu. Kita makan ini enak banget guys sumpah. Makan soto ya? Makan soto. Iya. Eh aku ikut gak sih? Aku ikut gak sih? Eh Asyel. Emang lo diajak? Aku. Oh iya sama Kak Lulu juga ya? Diajak ternyata. Oh diajak ternyata. Berempat berarti kita. Kalau Kak Cika terakhir ke Surabaya gak apa? Iya. Sebenernya aku terakhir ke Surabaya baru-baru ini menjemput Asyel. Untuk visit booth ya. Kebetulan. Oh jadi abis-abis pelawatan Kak Cika jemput aku ya? Iya. Jadi kan Asyel abis ada event yang sama siapa tadi? Ella itu kan. Nah abis itu aku tuh abis dari Malang. Aku jemput Asyel dulu ke Surabaya. Iya banget. Jadi biar bareng gitu visit boothnya. Itu sih terakhir aku ke Surabaya. Tapi gimana Cika perasaannya kembali ke Surabaya lagi? Iya. Seru banget ya. Karena Surabaya tuh apa ya? Fansnya tuh kayak selalu meriah sekali gitu kan. Wow. Tapi seneng banget tau. Jadi Surabaya tuh juga pernah dijadikan tuan rumah di konser ke-8 4 tahun yang lalu ya. Pernah jadi tuan rumah juga untuk ulang tahun JKT48 yang ke-8. Siapa yang ikut? Itu seru banget. Itu seru banget. Tapi kita masih di akademi. Dan itu adalah konser pertamanya gen-8 loh. Benar. Kok kalian dikenalin di Surabaya? Gak. Gak konser pertama. Oh iya. Gen-9 waktu itu gak ikut. Jadi gini nih guys. Aku punya cerita menarik tentang anniversary JKT48 ke-8 ini Surabaya 4 tahun yang lalu. Itu tuh aku tanggal 1 Desembernya baru masuk JKT48. Gen-9 nya. Iya. Jadi sekitar 2 minggu setelah itu kakaknya udah harus berangkat ke Surabaya kan. Jadi waktu itu gen-9 jaga kandang di Surabaya eh di Jakarta. Di Jakarta aja ya. Jadi kita waktu itu gak ikut ke Surabaya. Gapapa. Gapapa ya. Tapi alhamdulillah sekarang glad to be back right here ya. Jadi kak Asial pas ke Surabaya JKT48 itu gen-9 belum ikut ya? Belum. Jaga kandang kita di Jakarta waktu itu. Gapapa. Gen-10 juga jaga kandang. Belum lahir gak? Belum lahir gak sih. Belum lahir. Belum lahir. Gapapa ya. 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 Tapi untuk yang benar-benar baru pertama kali. Welcome. Welcome. Welcome to The Jungle. Selamat. Welcome to The Jungle. Waduh. Waduh. Seru banget sih. Tapi seru baru. Emang ya konser JKT48 itu tuh selalu ada konsep-konsepnya tersendiri. Bener gak sih. Ya kemarin summer festival. Summer festival. Terus tahun lalu flying high gitu kan. Ya. Astronaut-astronaut gitu. Sekarang flower full. Dan konsepnya tahun ini tuh gak kalah selu ya. Bener-bener. Bener banget. Pokoknya kalian nikmati sampai habis ya. Bener. Dan menurut kalian nih. Opening aja udah gimana nih. Gimana nih menurut kalian. Gimana? Bagus gak? Hei. Bagus banget sih. Wah. Mau tau gak sih. Tadi itu pas opening. First of a Beat kan ada yang tepok-tepok gitu. Aku sama Kalulu liat-liatan. Terus kita nangis kayak. Kalulu. Terhati-hati banget. Kadel. Sel. 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 Sebelah lu juga loh. Sebelah lu tuh. Sel. 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 Bagus! Tapi saya pikir, beberapa orang tidak tahu apa maksudnya Apa maksudnya? Boleh saya jelaskan dengan bahasa? 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 Jadi quadlip maksudnya 4 4 Lips maksudnya Kita adalah 4 gadis Yang berasal dari negara yang berbeda Kita berbicara dengan bahasa yang berbeda Kita mempunyai karakter yang berbeda Tetapi kita ingin menjadi satu Dan menjadi quadlips Begitu Yes How cool Quadlips is We want to Combine all of our culture Because we're from different countries Yes I'm Filipina And of course Indonesia Yay! I'm from Thailand How are you? Good Fine Yes Thank you Terima kasih Tina Where you come from? First time Oh no You come from Where you come from? I'm from Japan Kawaii Kawaii I think the girls is like Totally is for the girls beside me Two of the girls like first time in Indonesia right? Yes Yes How? Jodiska Indonesia Very good But Yeah SK48 member Came here Before me Oh Yeah Where is Hina-san? Why? Where is Hina-san then? What? I come here now I'm so happy Thank you Hello everyone Yeah And Fem Fem How are you feeling? I'm so excited to be here And you guys so nice I love you I love you So sweet Oh Wait Fem already Dia udah mempersiapkan Kata Indonesia Fem Fem Do you remember that? I already told you Kata? Yes What? Lucu Aku lucu Oh Aku lucu Ya Right Dia suka banget kayak Aku lucu 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 kan? They say like Ya you are cute Terima kasih Terima kasih What? What was it? Aku sinta kamu Yeah Yeah For call This is second time Yes I met Feni-san Last year Last year? Last 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 Yeah I forgot But a long time ago I've already met Feni-san Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh By the way It's because like For fame And Hina This is your first time To Indonesia Yes Already eat something Indonesia pun Yes Really? 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 Yeah Yeah I remember Sorry Me Please I'm speaking Okay Okay I ate I eat Nasty golem Nasty golem Nasty golem Belly-belly delicious Why? Mungkin abis ini aku harus ajak mereka keliling kali ya My favorite food What? Your favorite food Nasty golem I like it Good Good Fem-fem Do you have? Not yet Not yet Not yet Not yet What? Later together Tomorrow I will take you guys Yeah Let's go Nasty golem Let's go Nasty golem Another Nasty goreng Yeah For you? It's Forever Martabak Martabak Yes So good So good Sweet Very yummy And yeah Savoury Savoury Everything in one Martabak Hahaha Okay Oh One more You guys come to JKT48 concert You already made JKT48 members right? Do you have Oshii? Yes Yes I'm Penny Wait wait Do you have Oshii? Yes Of course Who? Of course Let me Fenysan No No, no No, no Nomi A lot I mean I met a lot of members before Yes Christy Ashel Everybody And they're very kind Yeah But it's still Fenysan Yes Guys Guys Aku tuh terharu banget Karena mereka tuh kayak Tuh liat Hahaha Semangat Empen Semangat Empen Terimakasiii Penny Sayasuka 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 Um Are you enjoying tonight? Apakah 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 Kalian 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 Bersenang 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 Malam ini Malam ini Malam ini What? Why? 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 Apakah kalian bersenang-senang malam ini? Ya mereka bersenang-senang Oke Terimakasih 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 Fem Fem Ya? You wanna Talk something with bahasa? I will teach you I'm no different Oke Aku Yes Silori Sinta Kamu Aku Sinta Kamu Yeay Ya Ya Syakun 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 It means I love you in Thai Oh Ya Aku Sinta Kamu Yeay Ya 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 Oh my gosh Hina-chan Hai Hi You wanna say something? Nani? Nani? Ah Eh I can teach you English English Ya No, I can teach you bahasa You speak I love you everyone See you again Aku Aku Sayang aja kali ya Sayang 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 Kalia Sampai bertemu Sampai bertemu Lagi ya Lagi ya Lagi ya Lagi ya Oh Oh I forgot to tell you something So the song Eh lagu yang tadi telah kami bawakan adalah spoiler Salah satu dari single yang akan kami bawakan nanti Begitu Oke jadi Untuk debut quad lips akan dilaksanakan pada tahun 2024 Untuk informasi lebih lanjut Tolong 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 Lihat di account media sosialnya quad lips di instagram, tiktok, youtube Dan nanti kami akan update untuk kelanjutannya Yes Please follow us On youtube, tiktok, instagram, dan facebook Yep Quad lips Hai Oke Hai Ih kita mau pergi Terima kasih Mita say Yoroshiku Yoroshiku Udagaishima Bye Bye Thank you Halo Semuanya Selamat malam Kami dari JKT48 Trainee Generasi 12 Hari ini adalah hari pedana kami mengikuti konser bersama kakak-kakak senior kami Kami sangat senang dapat berpartisipasi dalam Powerful JKT48 12th Anniversary Concert Sebelum itu agar kami mulai jika syokai dari sebelah kiri panggung Halo Surabaya selamat malam Are you ready? Jalanin hari ini dengan menari bersamaku Yuhu aku Levi Halo semuanya aku Levi terima kasih Levi Malam semuanya Malam Rar si singa pemberani yang siap menyemangati harimu Hai hai aku Nala terima kasih Selamat malam Surabaya Malam Malam Baby hamster yang lincah aku akan berlari-lari di pikiranmu Halo hati katakan Kimi Kimi Kamu yang selalu ceria Hai aku Nacia bikin kamu bahagia Hai semua aku Nacia terima kasih Nacia Selamat malam Malam Selamat malam Nyemangat Nyemangatin dan ngangenin siapa yang kamu pikirin Delin Pyang 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 aku Delin terima kasih Delin Selamat malam semuanya Malam Semangat Aku full terus Guys 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 Olin Halo semuanya aku Olin Terima kasih Olin Surabaya selamat malam semuanya Malam Selamat malam Seperti bunga yang mekar Aku akan membuat Kamu Kamu Dan kamu Terbayang-bayang Aku Ara Ara Arali Halo semuanya Nama aku Ara Lia Terima kasih Ara Arali Selamat malam semuanya Malam Mosh Mosh Welcome Naila Halo semuanya Banyak Nama aku Naila Terima kasih Naila Halo semuanya Selamat malam Malam Abracadabra Si pesuap yang siap membuat Hatimu Terpikat Halo semuanya It's me Fritsy Terima kasih Fritsy Fritsy Halo semuanya Selamat malam Malam Mirror, mirror on the wall Who's the sweetest in here It's me Ripka Halo semuanya Nama aku Ripka Terima kasih Ripka Halo semuanya Selamat malam Malam Terukis yang hadir di mimpi-mimpi indahmu One Two Trisha Trisha Halo semua Aku Trisha Terima kasih Trisha Halo semuanya Selamat malam Malam Selamat malam Hadir di mimpi-mimpi indah yang menangkan hatimu Halo semuanya Aku Erin Terima kasih Erin Halo semuanya Selamat malam Malam Haruswe Terima kasih Terima kasih Bung, aku Reji, halo semuanya, perkenalkan nama ku Reji, terimakasih Reji Halo semuanya, selamat malam Malam Dengan kekuatan bulan, aku akan menyihiru dengan peson aku Halo semuanya, nama aku Lana, terimakasih Lana Halo semuanya, selamat malam Malam Trinus Bubblegum, graceful as the princess Siapakah itu? One and only? Maureen Halo semuanya, aku Maureen, terimakasih Maureen Selamat malam semuanya Malam Papi, Papi, Pum Aku akan mengejutkanmu dengan kehabatanku Halo semuanya, nama aku Lily, terimakasih Lily Ini dia 17 member JKT48, trainee generasi 12 Kami akan berjuang untuk meraih mimpi-mimpi kami disini Mohon dua puluhannya Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut malam ini dengan penuh kecarian Selamat Lebih semangat lagi boleh, selamat malam semuanya Selamat malam Perkenalkan, saya Melody Laksani, general manager teater JKT48 Malam ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua Udah siap? Siap Kayaknya lemes gak siap ya Siap Oke Pengumuman pertama Berkat dukungan kalian semua, JKT48 dapat kembali mengadakan konser anniversary yang ke-12 Member inti maupun member trainee pun selalu berjuang keras untuk mengejar mimpi Dan membuat JKT48 tetap eksis sampai saat ini Salah satu dukungan yang sangat penting dari kalian adalah kalian selalu mengamati pertumbuhan dan perkembangan kami hingga kami menjadi idola yang sesungguhnya Hari ini dengan senang hati kami mengumumkan member trainee yang akan kami promosikan menjadi member inti Kira-kira ada yang tau gak siapa? Luluh, luluh Dimohon kepada trainee yang disebutkan namanya dapat maju ke depan Yang pertama Gracie dari generasi 11 Yes Hohooo 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 Congratulations Selamat Gracie Selamat di Jako CCC Gracie Dan berikutnya, Grisel dari generasi 11. Ya dari Gracie, ada yang mau disampaikan? Oke, selamat untuk Grisel dan Gracie. Ya, inilah dua member trainee, Gracie dan Grisel, yang akan dipromosikan menjadi member inti, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024. Mohon dukungannya selalu untuk seluruh member JKT48, dan untuk member trainee lain, teruslah berjuang karena kami selalu menantikan kalian untuk dapat bersinar lebih dan lebih lagi. Pengumuman ke-2. Beberapa saat yang lalu, beberapa dari kalian mungkin mengetahui bahwa Shani melakukan perjalanan ke Eropa. Bonjour madame. Momen-momen indah ini, dari perjalanan tersebut akan dirilis dalam sebuah photobook. JGT48 akan merilis Shani graduation photobook pada bulan Februari 2024. Mengenai info lengkapnya, akan kami informasikan melalui website dan media sosial resmi JGT48. Selanjutnya, pengumuman ketiga, kita semua tentu bersyukur dan bangga atas kehadiran dan pencapaian Shani di JKT48. Dan pada 2 Juli 2023 lalu, Shani telah mengumumkan kelulusannya dari JKT48 setelah hampir 10 tahun mendedikasikan waktu dan tenaganya di JKT48. Untuk merayakan kelulusan Shani, JKT48 akan mengadakan Shani graduation concert. Kayaknya semuanya tuh sedih Shani. Hah? Seneng apa sedih? Sedih! Serut ya? Shani tahun depannya lagi boleh? Aduh teh, saya sudah jompo. Ya, concert ini akan diadakan pada akhir April 2024. Nantikan selalu update-nya melalui website JKT48. Kami tunggu kehadiran kalian semua di momen-momen bahagia terakhir bersama Shani di JKT48. Oke, semuanya mohon bantuannya. Dan pengumuman terakhir. Perjalanan JKT48 adalah sebuah perjalanan panjang penuh keringat, kebahagiaan, dan air mata. Setiap usaha fans maupun member sangat terasa. Demi membuat JKT48 dapat menampilkan yang terbaik setiap waktu, setelah beberapa tahun berjalan, JKT48 akan kembali memberi kesempatan kepada seluruh fans untuk memilih member single JKT48. JKT48 akan kembali memberi kesempatan kepada seluruh fans untuk memilih member single JKT48 melalui Sosenkyo di tahun 2021. Sosenkyo ini akan diadakan pada semester 2 tahun 2024. Dan terbuka untuk kalian semua yang ingin mendukung member favorit kalian untuk dapat masuk ke single baru JKT48. Tepuk tangan dulu dong guys. Ya, kami mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk JKT48 yang kita cintai ini. Selamat ulang tahun JKT48! Semoga nama JKT48 semakin harum dan dikenal oleh lebih banyak orang lagi. Dan memberikan energi positif kepada kalian semua. Saya Melody Laksani, pamit undur diri. Terima kasih! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!